Sudah lima tahun rumah Tafiz Al-Mahda menjadi tempat anak-anak desa payah besar untuk belajar Al-Quran. Di dalam rumah sederhana, Ustazah Fauziah Damayanti sang pengajar sekaligus pembina berjuang mengajar 127 santri bersama empat ustazah pendamping. Dalam keterbatasannya sebagai guru honorer di salah satu sekolah dasar di Oganilir, Ustazah Fauziah terus berusaha memperjuangkan berdirinya rumah Tafiz Al-Mahda. Ia hanya mampu memberikan bisyaruh untuk ustazah pendamping sebesar Rp180.000 per bulan, hasil dari Rp2.000 yang dikumpulkan dari bayaran para santri setiap minggu. Tim PPPA Darul Quran Palembang melaksanakan survei ke rumah Tafiz tersebut dan bertemu Ustazah Fauziah dalam rangka penyaluran 15 paket dari BPKH. Pada hari Jumat tanggal 3 Juni, Lasnas Darul Quran Palembang kembali bersilaturahim dengan Ustazah Fauziah sambil menyalurkan paket usaha fotokopi dan print untuk rumah Tafiz Al-Mahda. Ini merupakan program pemberdayaan ekonomi dari dana zakat para donatur Lasnas Darul Quran Palembang. Ustazah Fauziah pun tak dapat membendung rasa harunya. Ia begitu senang karena rumah Tafiz Al-Mahda dapat memiliki usaha dengan harapan dapat mendukung kemandirian dan keberlangsungan rumah Tafiz. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!